Sepasang Garuda Putih Jilid 14 Kenapa, dia jeng? Karena cemburu? Kita ini manusia biasa, dia jeng, dan adalah wajar kalau kita masih dipermainkan perasaan yang terdorong oleh nafsu-nafsu kita. Masih baik kalau kita tidak menjadi buta oleh nafsu, melainkan dapat mempergunakan nafsu secara wajar. Kalau engkau cemburu, hal itu adalah manusiawi, dia jeng. Tidak perlu membuatmu malu. Aku sendiri, aku pun seorang manusia biasa yang sadar akan kelemahanku. Karena merasa diri lemah inilah maka aku selalu bersandar kepada kekuasaan yang widi, selalu mepirah. Engkau tidak ingin melihat seorang wanita lain mencintaku, hal itu berarti bahwa engkau cinta kepadaku, bukan? Kini Retno Willis menundukkan mukanya sampai dagunya mepet dengan bawah lehernya, jantungnya berguncang keras dan napasnya tersendat. Jaya Wijaya memegang kedua tangan gadis itu, mengangkat kedua tangan itu mendekatkan kepada mukanya dan mencium jari-jari tangan itu. Jangan rikuh atau malu, dia jeng karena keadaan hati kita sama. Aku pun mencintamu sejak pertama kali kita berjumpa. Hatiku melekat kepadamu. Semoga Seng Hyang Widih memperkenankan dan memberkai hati kita yang saling mencinta, kakang tanda seru Retno Willis mendesah dan selama hidupnya belum pernah ia merasakan kebahagiaan seperti saat itu. Tubuhnya menjadi lemas dan seolah ia tidak kuat menyanggak kepalanya dan menyandarkan kepalanya di dada Jaya Wijaya yang segera mendekatnya. Dalam dekapan kedua lengan pemuda itu, Retno Willis merasa seperti seorang bayi dalam gendongan ibunya, begitu aman tenteram dan bahagia. Ia memejamkan kedua matanya dan merasa seperti diayun-ayun. Sesungguhnya lah, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada dua hati yang saling mencinta bertemu. Demikian asik dan masyuk. Gamelan di lokanan tak bagaikan berbunyi merdu selaras dengan nyanyian hati mereka. Desah angin di antara daun-daun pohon seperti berbisik-bisik merdu merayu. Gemercik air di anak sungai seperti sekumpulan bidadari menyanyikan lagu puji-pujian. Sinar matahari tampak lebih cerah dan indah daripada biasanya. Awan-awan yang berarak di angkasa membentuk lukisan-lukisan yang indah menakjubkan. Andai kata dunia kiamat di saat itu, mereka berdua tidak akan merasakannya dan mati terselubung kebahagiaan yang terasa sampai di tulang sum-sum itu. Mereka tenggelam dalam lautan asmara, telinga mereka penuh dengan sajak-sajak dan nyanyian cinta yang serba indah, tidak mendengarkan apa-apa yang lain lagi. Cinta? Asmara memang remiliki kekuasaan yang amat dasyat. Jayawi-jaya yang biasanya selalu waspada itu, sekali ini pun terlena. Mendekap kepala Retno Willis baginya seolah dia telah mendekap alam semesta, telah mendapatkan segala galanya. Dia sampai lupa diri dan memejamkan mata, hanyut terbawa nyanyian asmara yang mengayun kalbunya. Hahaha, kiranya kalian berdua saling mencinta? Bagus sekali. Kami akan menyempurnakan kebahagiaan kalian dengan keduanya mati bersama tiba-tiba terdengar seruan itu yang bagaikan geledek telah menarik kedua orang muda keluar dari alam kahyangan sengh yang komajaya dan komaratih. Mereka kembali ke dunia yang banyak halangan dan cobaan, dan menghadapi wasisi Wamurti yang muncul lengkap dengan wasi Karangwolo, Nidewi Durgomala, Kiswananda, kedua Senopati Rajah Beling dan Kurdo Langit bersama belasan orang anak buah mereka. Seketika maklumlah Retno Willis bahwa keadaan mereka dalam bahaya maut. Gertakan wasisi Wamurti bukan gertakan kosong belaka. Kalau mereka semua itu menyerang, ia tidak akan mampu melindungi jaya-wijaya atau bahkan dirinya sendiri. Ia dan kekasihnya akan mati bersama. Pikiran ini menenangkan hatinya. Mati bersama. Alangkah membahagiakan itu. Maka sedikitpun ia tidak menjadi jerih. Wasis Wamurti, kenapa kalian masih saja mengejar-ngejar kami? Mengapa kalian memusuhi kami? Padahal kami tidak memusuhi kalian. Hentikanlah pengejaran ini dan biarkan kami pergi dengan aman, kata jaya-wijaya. Sementara itu Retno Willis sudah bersiap siaga untuk mempertahankan diri dan melindungi jaya-wijaya dengan sekuat tenaga sampai saat terakhir. Jaya-wijaya, sekarang juga Andika boleh pergi, kami tidak akan mengganggu, kami tidak mempunyai urusan apapun denganmu. Akan tetapi, kami tidak akan membebaskan Retno Willis. Kami harus menangkapnya, hidup atau mati. Mendengar ini, Retno Willis yang sudah nekat lalu melangkah maju menghadapi wasisi Wamurti dan berkata dengan lantang. Wasis Wamurti, beginikah sikap seorang wasi yang mengaku sebagai kepala agama baru dan menjadi utusan negara colah? Engkau maju bersama banyak kawan hendak mergeroyok aku? Majulah, keroyoklah, aku lidah takut mati. Lebih baik mati dengan gagah daripada hidup sebagai manusia curang dan licik. Macam engkau yang hanya berani melakukan pengeroyokan terhadap seorang wanita muda. Ucapan Retno Willis ini tajam sekali dan menusuk perasaan dan harga diri wasisi Wamurti yang menjadi merah mukanya saking marah dan malunya. Babo-babo, Retno Willis bentak wasisi Wamurti dengan suara menggeledek. Sumbarmu seperti menyambarnya halilintar di musim hujan. Kau kira kami takut kepadamu untuk bertanding satu lawan satu? Hayo majulah, aku tidak akan mengeroyokmu. Aku akan maju seorang diri untuk melawanmu satu lawan satu. Pada saat itu, tampak dua bayangan orang berkelebat dan terdengar suara lantang. Dia jeng Retno Willis, jangan takut aku datang membantumu Retno Willis cepat menengok dan melihat seorang pemuda yang tampan bertubuh tegap dan bersikap gagah. Ia girang karena mengenal bahwa pemuda itu adalah harja denta, pemuda perkasa dari gunung raung itu. Akan tetapi lebih girang lagi hatinya melihat bagus seto bersama pemuda itu. Kalau hanya harja denta yang datang membantu, ia masih meragukan apakah ia dan harja denta mampu menghadapi banyak lawan itu. Akan tetapi dengan munculnya bagus seto, ia merasa tenang. Kakang mas harja denta, kakang bagus seto, bagaimana kalian dapat datang bersama kami saling berjumpa dalam perjalanan lalu bersama-sama menuju ke belambangan, kata harja denta dengan girang. Dia tidak mengenal orang-orang tua berpakaian pendeta itu, maka dia memandang rendah. Dengan adanya Retno Willis dan bagus seto di situ, dia tidak merasa takut menghadapi siapa juga. Akan tetapi ketika melihat Nidewi Durgomala dan Kiswananda, dia lalu teringat akan mereka yang memimpin agama baru yang menyesatkan itu. Dia mengerutkan alisnya, maklum bahwa dia berhadapan dengan musuh-musuh yang sakti. Sementara itu, bagus seto yang mengamati wasi swamurti, dapat melihat bahwa kakek itu memiliki wibawa yang teramat kuat. Dia khawatir kalau adiknya tidak akan mampu menandingi wasi itu, maka dia lalu menghampiri adiknya dan berkata, Retno, apa yang sedang terjadi di S ini dia juga menoleh kepada Jaya Wijaya yang berdiri di samping Retno dan terkejutlah Bagus seto melihat sinar matu yang terang dan jernih dari pemuda yang sikapnya amat tenang itu. Dia kaget karena dapat menduga bahwa pemuda ini tentu memiliki kekuatan yang dasyat di balik lembutannya. Kakang Bagus seto, ini adalah wasi swamurti, pendiri dari agama baru yang dibantuni Dewi Durgomala dan Kisiwananda yang sudah kakang kenal. Yang lain-lain itu adalah para senopati belambangan dan anak buahnya. Mereka itu hendak menangkap aku dan kakang Jaya Wijaya ini. Oya, perkenalkan, kakang. Ini adalah kakang Jaya Wijaya yang melakukan perjalanan bersamaku. Kakang Jaya, ini kakaku bernama Bagus seto dan yang itu adalah kakang Mas Harja Danta dari Gunung Raung. Melihat sikap dan pandang mati adiknya terhadap pemuda yang lembut itu, dan melihat care pemuda itu memandang adiknya, Bagus seto segera tahu bahwa ada hubungan batin yang istimewa di antara keduanya. Sejenak dia bertukar pandang dengan Jaya Wijaya dan dalam waktu beberapa detik itu seolah keduanya saling dapat menyelami isi hati masing-masing dan kembali Bagus seto merasa terkejut dan kagum. Dia tahu bahwa pemuda ini bukan seorang pemuda biasa saja, sebaliknya Jaya Wijaya juga merasa betapa kuatnya pancaran sinar Matu Bagus seto. Akan tetapi kenapa mereka itu hendak menangkap kalian, retno mereka itu hendak menawan aku dengan tuduhan menjadi telik sandi, kakang dan hendak membebaskan kakang Jaya Wijaya. Akan tetapi kakang Jaya Wijaya tidak mau dibebaskan seorang diri saja dan menuntut agar aku dibebaskan pula. Mereka hendak memaksa aku menyerah dan aku menentang untuk bertanding satu lawan satu kalau mereka itu bukan pengecut yang curang dan suka menkeroyokan, melihat retno Willis bercakap-cakap dengan pemuda berpakaian serba putih yang baru muncul bersama seorang pemuda lain, bicara dan mengobrol tanpa memperdulikan dia dan kawan-kawannya, wasisi Wamurti menjadi marah. Retno Willis, siapa hendak mengeroyokmu? Aku terima tantanganmu untuk bertanding satu lawan satu. Hayo majulah, siapa hendak melawan kuasi si Wamurti menantang. Tiba-tiba retno Willis mendapat sebuah pikiran yang dianggap baik dan menguntungkan. Begini saja, wasisi Wamurti. Sekarang telah datang kakang Bagus Seto dan kakang Mas Harja Denta, jadi kami ada bertiga. Nah, kalian boleh mengajukan tiga orang jagoan kalian untuk dipertandingkan dengan kami bertiga, maju satu demi satu. Kalau pihakku menang dua, berarti aku menang dan engkau harus membebaskan kami. Sebaliknya kalau pihak kalian yang menang dua, kalian boleh menawanku. Bagaimana, beranikah engkau menerima tantanganku ini wasisi Wamurti tertawa mengejek. Dia mengandalkan dua orang pembantu utamanya, yaitu Nidewi Durgo Mala dan Ki. Si Wananda. Hahaha, bagus. Coba sekarang kau ajukan jagomu untuk melawan jago kami. Ki Si Wananda, majulah. Nah, siapa yang akan maju melawan Ki Si Wananda? Pada saat itu terdengar bentakan nyaring suara wanita. Siapa berani mengganggu anak-anakku? Dua sosok bayangan berkelebat dan di situ telah berdiri endang pati broto dan seorang pemuda gagah yang bukan lain adalah Jarot. Putera Adipati Kertajaya dari pasisiran ini melakukan perjalanan merantau dan memang dia ingin sekali menyusul endang pati broto yang pernah menolongnya dari tangan kedua orang kakaknya, Lembu Alun dan Lembu Tirta, yang bermaksud membunuhnya dengan bantuan guru mereka, yaitu wasisureng pati. Karena Adipati Kertajaya adalah seorang Adipati yang setia terhadap jenggala dan panjalu, maka dia merasa khawatir terhadap keselamatan endang pati broto yang hendak menyelidiki keadaan usah barung dan belambangan. Maka dia tidak mencegah, bahkan menyetujui ketika puteranya, Jarot menyatakan keinginannya untuk merantau dan menyusul endang pati broto ke kedua kadipatan itu, dan kalau perlu membantunya. Demikianlah, ketika tiba di luar perbatasan belambangan, Jarot bertemu dengan endang pati broto dan mereka melanjutkan perjalanan bersama memasuki daerah belambangan. Kebetulan sekai mereka melihat Retno Willis, Bagus Peto, Jayawijaya dan Harjadenta sedang berhadapan dengan banyak orang yang sikapnya mengancam, maka endang pati broto lalu membentak marah. Retno, apa yang terjadi di sini? Siapa orang-orang menjemukan ini bentak endang pati broto galak kepada putrinya? Kan jeng ibu, mereka adalah wasiswa murti, pendiri agama baru, dan kawan-kawannya. Dia hendak menawanku, dan aku mengajukan usul untuk bertanding satu lawan satu. Babo-babo, siapa hendak menandingi puteriku, akulah lawannya. Engkau kah, pendeta palsu, yang hendak maju? Nah, akulah lawanmu, kata endang pati broto sambil menghadapi wasiswa murti. Seng wasi dan kawan-kawannya terkejut dan gentar menghadapi wanita setengah tua yang gagah perkasa dan galak bukan main itu. Wasiswa murti sudah mendengar banyak tentang endang pati broto, wanita yang sakti itu. Akan tetapi tentu saja dia tidak takut karena banyak kawan dan anak buahnya. Bagus, kiranya engkau sendiri yang datang, endang pati broto. Sudah lama karni mendengar akan namamu dan kebetulan sekali sekarang engkau datang mengantarkan nyawa wasiswa murti, keadaan sekarang berubah. Ibu ku telah datang, maka di pihak kami bertambah seorang lagi, menjadi empat orang yang akan maju sebagai jago kami bukan empat, melainkan lima endang pati broto berseru dan ia menuding ke arah Jarot. Pemuda ini pun dapat menjadi jago kita, Retno. Kenalkan, dia bernama Jarot, putra adipati di pasisiran, Jarot mengangguk kepada Retno Willis, Bagus Peto, Harjadenta dan Jayawijaya. Retno segera memperkenalkan dua orang pemuda yang sejak tadi diam saja itu kepada ibunya. Ibu, ini adalah kakang mas Harjadenta yang juga menjadi jago kita. Dan yang ini adalah kakang Jayawijaya yang bersama aku dijadikan tawanan oleh orang-orang belambangan, endang pati broto tersenyum kepada putrinya. Aku sudah mengenal anak mas Jayawijaya, Retno. Anak mas Jayawijaya, bagaimana Andika dapat bersama anakku menjadi tawanan orang-orang belambangan? Jayawijaya memberi hormat kepada endang pati broto. Bibi, kebetulan sekali saya bertemu dengan diajeng Retno Willis dan melakukan perjalanan bersama, diam di amendang pati broto merasa girang sekali. Ia sudah mengambil keputusan untuk menjodohkan Retno Willis dengan pemuda yang aneh luar biasa ini, dan tahu-tahu mereka sudah bertemu bahkan melakukan perjalanan bersama. Ah, begitukah? Retno, mari kita berlima maju dan membasmi orang-orang jahat ini Retno Willis menghadapi Wasi Siwa Murti. Wasi Siwa Murti, di pihak kami ada lima orang jago. Mari kita bertanding satu lawan satu paman wasi, biar aku yang maju sebagai jago pertama terdengar bentakan keras dan seorang laki-laki tinggi besar melompat keluar. Usianya kurang lebih lima puluh tahun dan tubuhnya gagah dan tampak kokoh kuat. Aku adalah senopati belambangan bernama Raja Beling. Siapa berani melawan aku katanya sambil membusungkan dadanya yang lebar dan tebal. Dia jeng Retno Willis, biar aku yang menandinginya kata harja denta dan Retno Willis yang maklum akan kepandaian pemuda dari gunung raung ini mengangguk. Ia belum tahu bagaimana tingkat kepandaian jarot, pemuda yang datang bersama ibunya, maka tentu saja ia tidak berani mengajukan pemuda itu. Dengan gagah harja denta melangkah maju menghadapi senopati Raja Beling yang memandang kepadanya dengan matanya yang tebar itu terbelalak menyeramkan. Harja denta tersenyum, sikapnya tenang saja. Orang muda, sebutkanlah namamu agar engkau tidak mati tanpa nama bentak senopati Raja Beling dengan suara menggelegar. Aku harja denta dari gunung raung. Guruku adalah eh yang empu ganda Wijaya kalau engkau ingin tahu, jawab harja denta dengan sikap tenang. Dia adalah seorang yang jujur, maka tanpa ditanya dia sudah memperkenalkan gurunya. Hem, murid empu ganda Wijaya? Orang muda, karena kami sudah mengenal empu ganda Wijaya dan pernah memesan keris buatannya, maka ku nasihatkan agar engkau pulang ke gunung raung dan jangan mencampuri urusan ini. Aku memberi kesempatan kepadamu untuk hidup demi gurumu, senopati Raja Beling. Kita telah memilih pihak masing-masing dan kita berhadapan sebagai musuh. Tidak perlu engkau menyinggung-nyinggung nama guruku. Kita telah menjadi jago dari masing-masing pihak. Majulah, aku siap menandingimu orang muda keras kepala, tidak tahu disayang orang. Sekarang engkau akan mati berkata demikian, senopati yang tinggi besar itu sudah menerjang maju dengan tangan kanan di kepala sebesar kepala orang dan menyambar ke arah kepala harja denta, sedangkan tangan kirinya membentuk cakar mencengkeram ke arah dada pemuda itu. Gerakannya mendatangkan angin, pertanda bahwa gerakan itu mengandung tenaga yang besar, juga datangnya amat cepatnya. Namun harja denta adalah seorang pemuda yang tangkas dan gesit. Menghadapi serangan itu dia tidak menjadi gugup, cepat miringkan tubuhnya dan menarik kepalanya ke belakang sehingga pukulan dan cengkeraman lawan itu hanya mengenai angin kosong belaka. Rajah Beling menjadi penasaran dan cepat kakinya menyusul dengan tendangan yang mencuat secepat ular mematuk. Kaki yang besar dan panjang itu menyambar ke arah dada harja denta. Namun pemuda ini sudah siap siaga. Wuuut, duk lengan kanan harja denta sudah menangkis kaki kiri lawan yang menyambar dengan tendangan itu dan ternyata tenaga pemuda ini tidak kalah oleh tenaga tendangan lawan. Buktinya kaki yang tertangkis itu terpental dan membuat tubuh Rajah Beling menjadi doyong. Kesempatan ini dipergunakan oleh harja denta untuk membalas. Selagi tubuh lawannya condong ke kanan, dia memapakinya dengan tamparan tangan kiri dengan jari-jari terbuka yang ditujukan ke arah leher lawan. Siuut, tamparan yang kuat ke itu juga tidak mengenai sasaran karena biarpun tubuhnya condong ke kanan, senopati yang banyak pengalaman bertanding itu sudah menjatuhkan tubuhnya ke belakang, lalu menggelinding dan meloncat bangun kembali. Mereka sudah berhadapan lagi seperti dua ekor ayam jago sedang berlaga. Keduanya memasang kuda-kuda. Rajah Beling memasang kuda-kuda atau pasangan yang disebut mahasamungkur, yaitu tubuhnya membelakangi lawan, akan tetapi leharnya menoleh ke belakang dan matanya memandang penuh kewaspadaan, kedua kakinya siap untuk membalik dan kedua tangannya dengan jari-jari terbuka terpasang di depan dada, seolah-olah seekor harimau yang sedang marah dan siap untuk menerkam musuhnya. Haiit Rajah Beling tiba-tiba memutar kedua kakinya dan kedua tangannya menyambar dari kanan-kiri, membuat gerakan menggunting ke arah tubuh Harja Denta. Yaa Harja Denta juga mengeluarkan pekik dan kedua tangan yang membentuk cakar itu berkembang ke kanan-kiri menangkis dua pukulan yang menggunting dari lawan, kemudian kaki kanannya menyambar ke arah perut Rajah Beling. Wuut, des, Rajah Beling tidak sempat mengelak, maka dia pun menggerakkan kaki kirinya menyambut pendangan itu sehingga kedua tulang kering kaki. Mereka bertemu dengan kerasnya. Keduanya terpelanting dan terhoyung ke belakang. Jebol kuda-kuda mereka ketika kedua kaki mereka saling bertemu itu dan ternyata tenaga mereka seimbang sehingga keduanya terpelanting dan hampir roboh. Babo-baba, ketarat. Ada juga isinya bocah ini kata Rajah Beling marah. Senopati Rajah Beling, keluarkan semua kedikdayaan dan aji kesaktianmu tentang Harja Denta, ketarat. Sambutlah pusakaku ini kalau engkau mampu Rajah Beling mencabut sebatang pedang dari pinggangnya. Hem, belum lecet kulitmu, belum patah tulangmu, engkau sudah mengeluarkan pusaka. Apa engkau kira hanya engkau yang memiliki pusaka? Aku pun memiliki sebatang pusaka ampuh yang akan menandingi pusakamu berkata demikian, Harja Denta mencabut kerisnya, yaitu kimengeng, sebatang keris buatan empu ganda wijaya. Maju dan sambutlah pusakaku ini yang akan mengantarmu ke alam baka bentak Rajah Beling dengan suara garang, dan dia sudah menerjang ke depan, pedangnya melayang dan membacok ke arah kepala Harja Denta. Pemuda itu maklum akan datangnya serangan yang berbahaya. Dia cepat menggeser kakinya dan mengelap ke samping kiri. Ketika pedang yang berkilauan saking tajamnya itu meluncur lewat, cepat dia pun memasukkan kerisnya menusuk ke arah lambung lawan. Rajah Beling cukup gesit dan melihat dirinya terancam maut di ujung keris lawan, dia pun melompat ke belakang dan luput dari serangan itu kemudian dia menerjang lagi, memutar pedangnya sehingga tampak gulungan sinar pedang yang seolah berubah menjadi banyak itu. Dari gulungan sinar itu mencuat sinar pedang menusuk ke arah dada Harja Denta. Pemuda ini cepat memutar pergelangan tangan kanannya yang memegang keris, kerisnya berputar menangkis pedang lawan. Karena makhluk bahwa lawannya memiliki tenaga besar, ketika menangkis Harja Denta mengerahkan tenaganya. Kering, terangkat anda seru dua kali pedang bertemu keris dan tampaklah bunga api berpijar menyilaukan matuk ketika dua batang senjata itu bertemu di udara angan kuatnya. Keduanya lalu melangkah ke belakang untuk memeriksa senjata masing-masing. Setelah mendapat kenyataan bahwa senjata mereka tidak rusak, keduanya maju lagi dan saling serang dengan hebatnya. Ternyata tingkat kepandayan kedua orang ini berimbang sehingga pertandingan itu berlangsung seru dan sukar untuk diramalkan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Sebetulnya Harja Denta masih menang sedikit dalam hal kecepatan, sedangkan tenaga mereka seimbang. Akan tetapi Rajah Beling menutup kekalahannya itu dengan kemenangan dalam pengalaman bertanding. Gerakannya lebih matang dibandingkan Harja Denta, jurus-jurus silatnya dapat dikembangkan dengan berbagai gerakan yang cepat tidak terduga, sehingga kadang-kadang Harja Denta dibuat kaget. Ada seperempat jam mereka bertanding dan keadaannya masih seimbang sehingga para penonton kedua pihak merasa tegang sekali. Jayawi Jaya yang ikut juga menjadi penonton, mengerutkan alisnya titik dalam hatinya dia sama sekali tidak senang menyaksikan pertandingan ini karena maklum bahwa seorang di antara mereka yang bertanding tentu akan tewas atau setidaknya terluka. Dia menganggap bahwa pertandingan itu bukan merupakan kera penyelesaian yang baik dan sehat. Akan tetapi dia pun tahu bahwa dia tidak dapat mencegah karena kedua pihak sudah setuju untuk menyelesaikan persoalan dengan adu kepandayan silat. Tentu saja dia berpihak kepada rombongan Retno Willis Karni pihak gadis itulah yang benar sedangkan pihak belambangan salah akan te tapi dia tidak menghendaki kera kekerasan seperti itu. Hauut kembali Raja Beling mengeluarkan bentakan nyaring dan dia sudah merendahkan tubuh sampai berjongkok dan pedangnya menyerampang ke arah kedua kaki harja denta. Pemuda ini melompat ke atas belakang, akan. Tetapi baru saja kedua kakinya menginjak tanah, Raja Beling sudah melompat ke atas dan menyerang dari atas dengan pedangnya, gerakannya seperti seekor burung Garuda menyambar mangsanya. Harja denta terkejut bukan main. Serangan lawannya itu sedemikian cepatnya dan tahu-tahu pedang itu telah menyambar ke arah lehernya dari atas. Dia mencoba untuk mengelak dengan miringkan tubuh atasnya, akan tetapi pedang itu masih saja dapat menyerempet pundak kirinya. Baju di bagian pundak kirinya robek berikut kulit pundaknya, terluka dan mengeluarkan darah. Akan tetapi harja denta cepat menusukan kerisnya ke arah tubuh yang masih melayang di atas itu. Raja Beling menarik kakinya, akan tetapi tetap saja keris itu masih melukai pahanya sehingga mengucurkan darah. Keduanya berlompatan ke belakang, harja denta berdarah pada pundak kirinya dan Raja Beling berdarah pula paha kanannya. Kawan-kawan dari kedua pihak cepat maju menolong teman masing-masing. Retno Willis merasa lega setelah melihat bahwa luka dipundak harja denta tidak parah walaupun tentu saja kurang baik kalau pemuda itu melanjutkan pertandingan karena lukanya itu akan membuat gerakannya menjadi kurang leluasa dan lambat. Retno Willis, jagomu telah terlukai kata wasi siwa murti lantang. Retno Willis bertolak pinggang menghadapi seng wasi itu. Akan tetapi jagomu juga terluka lebih parah pada pahanya. Jagoku tidak dapat dikatakan kalah wasi siwa murti melihat betapa luka dipahara jahbeling tidak memungkinkan bagi senopati belambangan itu untuk melanjutkan perkelahian, maka dia pun segera berkata lantang, Retno Willis. Karena jago kita masing-masing sudah terluka, maka keadaan mereka berimbang, tidak ada yang menang atau kalah. Pertandingan pertama ini kita anggap seri tanpa ada yang menang. Mari kita lanjutkan dengan pertandingan kedua kakang wasi suwa murti, biarkan aku yang maju sekarang terdengar teriakan dan wasi karangwolo sudah melangkah maju, menghadapi pihak Retno Willis sambil berkata, hayo siapa akan berani menandingi wasi karariwolo, penasihat seng adipati di belambangan retno willis yang sudah tahu akan kehebatan ilmu kanuragan maupun ilmu sihir yang dimiliki wasi karangwolo, menjadi ragu. Kalau ia sendiri yang maju, bagaimana nanti kalau menandingi wasi siwa murti dan kedua pembantunya yang sakti, yaitu Nidewi Durgomala dan Kisiwananda? Mereka bertiga itu akan ia hadapi bertiga bersama ibunya dan kakaknya. Satu-satunya jago yang ada padanya hanya pemuda yang bernama Jarod itu, akan tetapi karena ia belum tahu sampai di mana tingkat kepandayan pemuda itu, ia tidak berani menyuruhnya maju. Kalau tingkatnya hanya setingkat kepandayan harja dentah, tentu akan kalah menandingi wasi karangwolo. Ia hanya memandang ke arah pemuda itu dan kepada ibunya lah melihat ibunya mengangguk, dan Jarod agaknya maklum bahwa dia diharapkan untuk mewakili pihak Retno Willis. Sejak tadi Jarod memperhatikan Retno Willis dan dia menjadi kagum bukan main, bahkan terpesona. Selama hidupnya baru sekali ini dia bertemu dengan seorang darah yang bukan saja cantik jelita, namun juga pemberani dan gagah perkasa. Seperti darah inilah kiranya tokoh Mahabharata yang bernama Sri Kandi itu. Akan tetapi karena baru saja dia diperkenalkan dengan Retno Willis dan dia merasa rikuh untuk bicara kepada darah itu, maka dia berkata yang ditujukan kepada Endang Pati Broto. Kanjeng Bibi Endang Pati Broto. Perkenankan saya maju sebagai jago nomor dua pihak Kanjeng Bibi. Endang Pati Broto tersenyum dan mengangguk. Akan tetapi berhati-hatilah, anak Mas Jarod. Aku pernah bertanding dengan wasi busuk ini, dia cukup tangguh dan memiliki ilmu sihir, banyak akalnya yang licik jarod tersenyum. Saya akan berhati-hati, Kanjeng Bibi. Dia lalu melangkah maju menghadapi wasi karangwolo dan berkata, Seng wasi, akulah tandingmu dan majulah, aku sudah siap wasi karangwolo marah mendengar ucapan Endang Pati Broto tadi. Dia dikatakan sebagai seorang masih busuk yang licik. Dengan muka berubah merah saking marahnya dia sudah mencabut sebatang keris panjang dari pinggangnya, mengamangkan kerisnya kepada Jarod dan membentak, Orang muda, siapakah Handika yang berani menghadapi wasi karangwolo. Benamaku Jarod, aku putra Adip Pati Kertajaya dari Pasisiran, dan aku adalah murid Seng Bagawan Dewon Daru dari Gunung Semeru, kata Jarod dan melihat lawannya memegang sebatang keris panjang, dia pun mencabut keris yang terselip di pinggangnya, sebatang keris berluk tuju yang berwarna hitam. Itulah keris Nogoireng pemberian gurunya, sebatang keris pusaka yang ampuh. Mendengar bahwa pemuda itu murid Seng Bagawan Dewon Daru yang telah dia kenal namanya sebagai seorang bagawan yang sakti, wasi karangwolo tidak berani memandang rendah lawannya yang masih muda. Jarod, engkau bocah kemarin sore yang masih amat muda berani menandingi aku yang pantas untuk menjadi kakekmu? Hayo berlutut dan mengaku kalah, agar engkau tidak perlu mampus di tanganku. Berlututlahkah sambil berkata demikian, wasi karangwolo mengerahkan kekuatan sihirnya untuk mempengaruhi pemuda itu. Endang pati beroto terkejut melihat ini, khawatir kalau-kalau pemuda itu akan tersehir. Betapapun juga, ia tidak berani menggunakan kekuatan sihirnya untuk menolong, karena dalam pertandingan yang diadakan satu lawan satu itu tentu saja tidak boleh ada yang turun tangan menolong. Maka ia hanya menonton dengan hati tegang, demikian pula Retno Willis. Bagus seto yang melihat ini, hanya memandang dengan sinar matanya yang lembut namun tajam mencorong itu. Jarod telah menerima gemblengan dari bagawan Dewon Daru dan sudah dibekali kekuatan batin yang hebat. Namun menghadapi kekuatan sihir wasi karangwolo, pertahanan batinnya kurang kuat dan hampir saja dia menjatuhkan diri berlutut karena perintah itu demikian berpengaruh dan mengandung wibawa yang amat kuat, hampir tidak dapat dia menahannya. Akan tetapi tiba-tiba pengaruh itu lenyap dan dorongan untuk berlutut lenyap pula. Dia tersenyum, tidak tahu bahwa diam-diam kekuatan pandang matjab bagus seto yang membantunya. Dia hanya mengira bahwa lawannya itu tidak kuat mempengaruhinya. Sudahlah, wasi karangwolo, tidak ada gunanya bermain-main dengan kata-kata. Mari kita bertanding untuk menentukan siapa yang lebih unggul kata Jarod sambil memegang kerisnya menempel di pinggang kanan dan tangan kirinya melintang di depan dada dengan jari-jari tangan terbuka. Melihat betapa kekuatan sihirnya tidak mampu memaksa pemuda yang menjadi lawannya itu berlutut, wasi karangwolo. Maklum bahwa dia tidak akan menang menggunakan sihir. Dia mengeluarkan suara gerengan seperti seekor binatang buas dan menerjang ke depan, menusukan kerisnya ke arah dada Jarod. Pemuda itu mengelak dengan cepat sambil melangkah mundur. Akan tetapi dengan ganasnya wasi karangwolo sudah menyerangkan kerisnya lagi, sekali ini menusuk ke arah perut. Karena serangan itu dilakukan dari dekat dan cepat datangnya, Jarod tidak keburu mengelak dan dia pun menggerakkan kerisnya untuk menangkis. Trik-trik tanda seru dua kali keris bertemu dan wasi karangwolo merasa betapa tangannya yang memegang keris tergetar. Akan tetapi Jarod juga merasakan getaran hebat pada lengannya dan maklum bahwa lawan memiliki tenaga sakti yang amat kuat. Dia pun cepat membalas dengan tusukan kerisnya ke arah lambung lawan, namun wasi karangwolo juga dapat mengelak dengan cepatnya. Terjadilah perkelahian yang seru, saling tusuk dan saling elak, kadang-kadang saling beradu keris. Mampus kau terdengar Seng wasi membentak dan dia menubruk lagi ke depan sambil menusukan kerisnya ke arah leher lawannya. Wuuut tanda seru tusukan itu luput karena Jarod mengelak ke belakang. Wir tanda seru kaki wasi karangwolo menyambar dengan sebuah tendangan kilat. Tak mengira bahwa lawannya akan mengirim tendangan yang dasyat itu, Jarod hanya dapat menggunakan tangan kirinya untuk menangkis. Duk lengan kiri Jarod bertemu dengan kaki wasi karangwolo. Tendangan itu demikian kuatnya sehingga membuat tubuh Jarod terhuyung. Kesempatan ini dipergunakan Seng wasi untuk mendesak dan mengejar dengan tusukan-tusukan kerisnya. Jarod yang terdesak hebat itu tiba-tiba melempar tubuh ke belakang, berjungkir balik tiga kali, barulah dia terhindar dari desakan dan kini sudah siap. Lagi menghadapi lawan. Gerakannya ini bagus sekali, membuat Tretno Willis mengangguk-angguk. Pemuda itu memang cukup tangkas, akan tetapi ia tetap khawatir karena wasi karangwolo memang benar-benar didaya. Kembali mereka bertanding. Jarod membalas pula dengan tusukan-tusukan, diselingi dengan tamparan tangan kirinya dan tendangan kakinya. Namun semua serangannya dapat dihindarkan oleh lawan dengan melakan maupun tangkisan, bahkan Seng wasi membalas dengan tidak kalah hebat dan gencarnya, membuat Jarod kadang terdesak dan mundur. Sebetulnya dari bagawan Dewon Daru Jarod sudah menerima gemblengan yang hebat, mempelajari aji-aji kesaktian yang ampuh. Akan tetapi dia masih muda dan masih kurang pengalaman, jarang mempergunakan kesaktiannya untuk bertanding. Oleh karena itu, kini menghadapi seorang tokoh wasi yang berilmu tinggi dan banyak sekali pengalamannya, tentu saja dia mulai terdesak. Ketika dia mundur-mundur terdesak dan keris lawan berkelebatan seperti tangan maut mencari mangsa, Jarod menarik tubuh atas ke belakang. Setelah keris meluncur lewat, tubuh atasnya condong lagi ke depan dan dia melancarkan pukulan yang dasyat ke arah dada lawannya. Akan tetapi agaknya ini yang dinanti-nanti oleh wasi Karangwolo. Tadi sudah beberapa kali mereka mengadu tenaga lewat keris mereka dan Seng Wasi maklum bahwa dalam hal tenaga sakti, dia masih menang sedikit. Maka dia mengharapkan untuk idapat mengadu tenaga sakti melalui pukulan tangan kiri. Ketika melihat Jarod memukulnya dengan telapak tangan dan jari-jarinya terbuka, dia pun cepat menyambut dengan telapak tangan kirinya pula sambil menggeser kaki sehingga kedua tangan kiri itu dengan tepat bertemu di udara. Das hebat bukan main pertemuan kedua tangan yang didorong oleh tenaga sakti itu. Wasi Karangwolo sudah mengerahkan seluruh tenaganya, maka ketika benturan dasyat terjadi, tubuh Jarod melayang ke belakang seperti daun kering tertiup angin dan dia jatuh terpelanting. Biarpun dia tidak terluka parah, namun dia menjadi pucat dan napasnya agak ternah. Endang pati brotos sudah meloncat dan menyambar pundaknya, membantunya bangkit berdiri. Engkau tidak apa-apa, anak mas Jarod tanya wanita perkasa itu. Jarod menggileng kepalanya dan menghela nafas. Tidak apa-apa, kan jeng bibi. Maafkan bahwa saya telah kalah, hahaha, jagomu yang kedua sudah mengaku kalah, Retno Willis. Kedudukan kita sekarang menjadi dua satu untuk kemenangan pihak kami. Wasi Siwa Murti tertawa dan mengejek. Endang pati brotos menjadi marah sekali dan ia sudah melompat ke depan Wasi Siwa Murti sambil membusungkan dadanya. Akulah jago ketiga dari pihak kami, Wasi Siluman. Hayo siapa yang beranimi lawan aku mentah endang pati brotos, sikapnya amat gagah perkasa, menimbulkan rasa gentar di hati musuh. Terutama sekali Wasi Karangwolo yang tadi menangkan pertandingan melawan Jarod, dia merasa jerih karena dia pernah bertanding dengan wanita perkasa ini dan harus diakuinya bahwa dia tidak mampu menandingi endang pati brotos. Di pihak belambangan, Nidewi Durgo malah membuat perhitungan yang cerdik. Ia sudah pernah bertanding melawan Retno Willis dan harus diakuinya bahwa ia tidak mampu mengalahkan darah perkasa itu. Juga ia tahu bahwa Bagus Seto adalah seorang pemuda yang memiliki kepandayan hebat sekali. Jelas ia tidak akan mampu mengalahkan Retno Willis ataupun Bagus Seto. Maka kini melihat endang pati brotos maju, ia memilih wanita itu sebagai lawannya. Biarlah Retno Willis dan Bagus Seto nanti dihadapi oleh Kisiwananda dan Wasi Siwamurti. Dengan ringan ia mi loncat ke depan menghadapi endang pati brotos sambil mencabut senjatanya yang istimewa, yaitu sebatang kebutan. Tampaknya saja hanya kebutan, namun benda itu merupakan senjata yang amat ampuh dan berbahaya. Setiap ujung bulu kebutan itu mengandung racun yang berbahaya sekali dan Nidewi Durgo malah dapat memainkan kebutan itu dengan dasyatnya. Endang pati brotos, akulah lawanmu, sudah lama aku mendengarkan namamu, hendak kulihat apakah itu hanya nama kosong belaka. Aku adalah Nidewi Durgo malah dari negeri Chola, endang pati brotos tersenyum mengejek dan menatap wajah Nidewi Durgo malah dengan sinar mata, tajam menusuk. Hem, Andika tentu perempuan yang menganggap dirinya penitisan Seng Batari Durgo. Akan tetapi sayang, yang kau warisi sama sekali bukan kekuasaan dan kebaikannya, melainkan sifat-sifat buruknya sehingga engkau menjadi seorang yang keji dan jahat. Karena itu, sudah menjadi kewajibanku untuk membasmi seorang manusia iblis macam Andika ini. Ini wajah Nidewi Durgo malah menjadi merah, lalu pucat, dan merah kembali, matanya melotot sampai seperti akan meloncat keluar dari rongga matanya ketika ia menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka endang pati brotos. Keparat engkau endang pati brotos. Berani engkau menghinaku seperti itu. Aku bersumpah untuk membunuhmu, memenggal kepalamu, mencabik-cabik dadamu dan mengeluarkan jantungmu kebutan itu diputar-putarnya di atas kepalanya sehingga terdengar bunyi bersuitan. Tahan dulu tanda seru tiba-tiba terdengar seruan dan jaya-wijaya berlari ke arah endang pati brotos, tangannya membawa sebatang kayu yang panjangnya 1 meter dan besarnya seibu jari kaki. Kan jeng bibi endang pati brotos, ini namanya tidak adil sama sekali. Lawanmu memegang senjata sedangkan bibi tioak membawa senjata apapun. Kalau kan jeng bibi tidak membawa senjata, maka pergunakanlah sepotong kayu ini untuk senjata setelah berkata demikian. Dia mengulurkan tangannya menyerahkan sebatang kayu itu kepada endang pati brotos. Endang pati brotos tersenyum dan menerima sepotong kayu itu. Terima kasih, anak mas jaya-wijaya dan berdirilah engkau menjauh di sana, jaya-wijaya kembali ke tempat dia berdiri semula. Endang pati brotos menggerak-gerakan sepotong kayu itu dan terasa enak di tangannya. Sebagai seorang sakti, benda apapun kalau berada di tangannya dapat menjadi senjata dan memegang sepotong kayu itu ia merasa seperti memegang sebatang pedang. Biarpun ia tidak gentar menghadapi kebutan Nidewi Durgomala dengan tangan kosong saja, akan tetapi menghadapi senjata beracun memang lebih baik kalau ia menggunakan sepotong kayu itu. Durgomala, mari kerahkan seluruh tenagamu dan keluarkan semua ilmumu. Aku sudah siap untuk menandingi dan menghajarmu kata endang pati brotos sambil memelangkan sepotong kayu itu di depan dadanya. Nidewi Durgomala yang sudah marah sekali itu berteriak, endang pati brotos, engkau mampus di tanganku dan secepat kilat ia pun menggerakkan kebutannya melakukan serangan yang dasyat. Kebutan itu berputaran di atas kepala, lalu menukik dan menyambar ke arah kepala endang pati brotos, didahului angin pukulan yang menderu. Namun, sikap dan gerakan endang pati brotos tenang dan mantap sekali. Ia mengelak dengan melangkahkan kaki kanan ke kanan dan menggeser kedudukannya sehingga kebutan itu hanya mengenai tempat kosong saja. Namun dengan menggerakkan pergelangan tangannya, Nidewi Durgomala telah dapat membuat kebutannya itu menyambar balik dan kini berubah menjadi kaku seperti baja dan kebutan yang sudah menjadi kaku itu menusuk ke arah dada endang pati brotos seperti sebatang pedang. Endang tidak menjadi terkejut mi liat betapa bulu-bulu kebutan yang lemas itu kini berubah menjadi kaku seperti kawat baja dan dengan masih tenang namun tangkas ia menggerakkan tongkat kayunya untuk menangkis tusukan itu. Terak tanda seru kebutan yang menjadi kaku itu terpental ketika bertemu tongkat dan Nidewi Durgomala merasa betapa tangannya yang memegang gagang kebutan menjadi tergetar hebat. Diam-diam ia terkejut setengah mati. Kiranya wanita yang kondang saktinya ini benar-benar memiliki tenaga sakti yang amat kuat. Nidewi Durgomala menjadi penasaran sekali dan ia mengeluarkan suara mi lengking panjang, lalu kebutannya bergerak cepat, berubah menjadi sinar bergulung-gulung ketika ia menyerang secara bertubi-tubi. Namun, Endang Pati Broto berkelebatan cepat dan kadang ia lenyap dari pandang matelawannya. Nidewi Durgomala menjadi terkejut sekali. Itulah Aji Bayu Tantra dari Endang Pati Broto yang membuat tubuhnya menjadi ringan sekali dan gerakannya cepat seperti kilat. Biarpun Nidewi Durgomala mengejar dan menyerang bayangan yang berkelebatan itu, namun kebutannya tidak pernah dapat menyentuh tubuh Endang Pati Broto. Karena penasaran, Nidewi Durgomala menambah serangan kebutannya dengan pukulan-pukulan tangan kirinya. Tangan kiri nenek ini berbahaya sekali karena setiap kuku jarinya mengandung racun yang amat berbahaya. Ia bukan hanya memukul dan menampar, akan tetapi juga mencengkram. Ya-a-a-a-a-a-at, Nidewi Durgomala berkali-kali mengeluarkan teriakan melengking. Ha-i-i-it Endang Pati Broto juga berteriak-teriak melengking dan tiba-tiba mulut wanita perkasa ini mengeluarkan pekek yang dasyat sekali dan tiba-tiba mendengar pekek ini. Tubuh Nidewi Durgomala menjadi gemetar dan jantungnya terguncang. Itulah pekek yang disebut Aji Sardulo Bayrawa yang memiliki pengaruh seperti auman seekor harimau yang dapat membuat calon korbannya menjadi lemas. Dalam keadaan seperti itu, tangan kiri Endang Pati Broto menyambar ke arah kepala lawan dan pukulan tangan kosong itu adalah Aji yang teramat armpuh, yaitu Aji Petit Naga. Angin yang kencang menyambar panas ke muka Nidewi Durgomala. Wanita ini maklum bahwa pukulan itu amat ampuh maka ia melempar tubuh ke belakang lalu bergulingan di atas tanah. Ketika Endang Pati Broto mengejarnya untuk menyusulkan serangan, Nidewi Durgomala melompat bangun dan mengelebatkan kebutannya untuk memukul ke arah muka lawan. Hemendang Pati Broto menggerakkan tongkat kayunya untuk menangkis. Plak bulu-bulu itu membelit tongkat seperti seekor ular. Endang Pati Broto mencoba untuk menarik tongkatnya, namun tertahan oleh libatan kebutan yang melilit amat kuatnya. Dengan marah Endang Pati Broto mencuatkan kaki kirinya menendang ke arah tangan kanan lawan yang memegang kebutan. Melihat pendangan kilat ini, Nidewi Durgomala terpaksa melepaskan lilitan kebutannya. Begitu terbebas dari lilitan, Endang Pati Broto mengamuk. Tongkat kayunya menyambar-nyambar dengan ganasnya dan biarpun Nidewi Durgomala berusaha mengelak dan menangkis, tetap saja tongkat kayu itu beberapa kali mengenai tubuhnya dengan bertubi-tubi. Plak, plak, plak teongkat itu melecut ke berbagai penjuru dan selalu mengenai tubuh Nidewi Durgomala. Robek-robeklah baju nenek itu dan biarpun tongkat itu tidak mendatangkan luka parah, namun kulit tumbuhnya menjadi matang biru dan berbilur-bilur, nyeri dan pedih. Ia mundur-mundur terus dan dikejar oleh Endang Pati Broto yang agaknya ingin memukuli lawan sampai mati. Terpaksa Nidewi Durgomala lari melompat ke belakang wasisi Wamurti dan pendekta ini menggerakkan tongkatnya yang berkepala naga untuk menangkis sambaran tongkat kayu di tangan Endang Pati Broto. Tak tongkat di tangan Endang Pati Broto terpental. Akan teetapi wanita perkasa itu tidak takut dan ia menghadapi wasisi Wamurti dengan penuh tantangan. Andika hendak membelanya? Majulah sekalian bentak Endang Pati Broto. Akan tetapi Retno Willis sudah melompat dan menyentuh lengan ibunya. Kan jeng ibu, persilahkan mundur. Ibu sudah menang dalam pertandingan tadi katanya. Baru sadarlah Endang Pati Broto bahwa ia bertanding untuk mencari kemenangan di pihak putrinya, bukan untuk berkelahi mati-matian. Ia lalu mundur. Nah, wasisi Wamurti. Kini pihakku menang dalam pertandingan ketiga kata Retno Willis dengan Girang. Hem, keadaan kita baru dua lawan dua, Retno Willis. Kami masih belum kalah dan masih ada dua pertandingan lagi. Ki Siwananda, majulah sebagai jago keempat katanya kepada Ki Siwananda yang bertubuh tinggi besar dan tampak gagah dan kuat sekali. Ki Siwananda lalu melangkah lebar ke depan. Tangan kanannya meraih ke belakang punggung dan dia sudah melolos senjatanya yang hebat, yaitu sebuah ruyung besar bergigi. Dasyat dan mengerikan tampaknya senjata ini, kuat keras dan berat. Hanya orang yang bertenaga gajah saja mampu memainkan ruyung seberat itu. Retno Willis mendekati Bagus Seto dan ia berkata, Kakang Bagus Seto, yang ini akan ku hadapi. Engkau menghadapi, jago mereka yang terakhir yang tentu adalah wasisi Wamurti sendiri, Bagus Seto mengangguk. Berhati-hatilah, Retno. Lawanmu ini bertenaga gajah. Akan tetapi engkau dapat mengatasinya kalau memergunakan kecepatan gerakanmu, kata Bagus. Seto dengan tenang. Kemudian dia memandang ke arah Jaya Wijaya dan merasa heran mengapa pemuda itu tenang-tenang dan diam-diam saja, tidak mengajukan diri untuk menjadi jago. Endang Pati Broto berkata kepada putrinya, Retno Willis, engkau harus dapat mengalahkan raksasa itu. Jangan beri ampun, hajar saja dan kalau perlu binasakan dia Retno Willis tersenyum kepada ibunya. Dulu ia bahkan lebih ganas dan galak daripada ibunya. Akan tetapi setelah melakukan perjalanan bersama Bagus Seto, ia sudah banyak berbah. Tidak haus darah seperti dulu lagi. Apalagi setelah ia bertemu dan berkenalan dengan Jaya Wijaya. Dengan sikap tenang ia lalu menghadapi Kisiwananda yang memegang ruyung dan yang memandang dengan sepasang matanya yang besar. Kisiwananda, akulah yang menjadi lawanmu kata Retno Willis. Kisiwananda adalah seorang laki-laki yang terlalu mengandalkan kekuatan sendiri dan memandang rendah orang lain. Juga dia seorang matuk keranjang dan entah sudah berapa ratus atau ribu wanita yang menjadi permainannya ketika para wanita itu terjatuh ke dalam cengkeramannya melalui sihir. Akan tetapi selama hidupnya, belum pernah dia mendapatkan seorang wanita seperti Retno Willis yang selain cantik jelita juga gagah perkasa dan sakti mandraguna. Dia mengamati Retno Willis dari kepala sampai ke kaki, lalu berkata dengan suaranya yang berat dan besar. Hem, Retno Willis. Lebih baik kalau kita berdamai saja. Eman-eman ayumu kalau engkau bertanding denganku dan sampai terluka atau lecet-lecet kulitmu yang halus dan putih mulus teranpa cacat itu. Lebih baik engkau menjadi istriku daripada menjadi musuhku. Retno Willis tersenyum. Tidak terpancing kemarahannya karena ia maklum bahwa ucapan itu bukan hanya dikeluarkan karena Kisi Wananda seorang yang matuk keranjang, akan tetapi juga merupakan siasat sebelum bertanding untuk membuatnya marah. Kemarahan dapat mengurangi kewaspadaan dan inilah yang dikehendaki Kisi Wananda. Maka ia tidak menjadi marah bahkan tersenyum dan begitu tangannya meraih ke belakang, ia sudah memegang sebatang pedang yang berkilauan. Itulah pedang pusaka sapu denta. Kisi Wananda, tidak perlu banyak membuka mulutmu yang lebar dan berbau bangke itu. Mari tandingi aku kalau engkau memang memiliki kepandayan tantang Retno Willis. Keparat, tidak dapat dieman. Kalau begitu aku akan membunuhmu. T.U. buhmu akan kulumatkan dengan ruyung ini. Hai ii traksasa itu menerjang, ruyungnya menyambar dasyat sampai mengeluarkan bunyi mengaung saking kerasnya. Retno Willis mengelak, bergerak seperti seekor burung serikatan sehingga sambaran ruyung hanya mengenai angin belaka. Sambil mengelak ke kiri, Retno Willis menggerakkan pedangnya, menusuk ke arah perut yang gendut itu. Namun, Kisi Wananda juga cukup tangkas. Dia sudah memutar ruyungnya dan kini senjata itu menangkis pedang yang menusuk perutnya. Teranggut bunga api berpijar ketika ruyung bertebu pedang, dan Retno Willis merasa betapa tangannya yang memegang pedang tergetar hebat. Ia harus mengakui kebenaran peringatan kakaknya tadi bahwa lawannya ini memiliki tenaga gajah. Pada saat itu, ruyung kembali menyambar ke arah kepala Retno Willis. Ruyung yang mengerikan itu kalau mengenai kepala, tentu akan melumatkan kepala itu. Akan tetapi kembali senjata itu hanya mengenai tempat kosong karena Retno Willis sudah mengelak dan merendahkan diri sehingga ruyung lewat di atas. Kepalanya menggunakan kecepatan gerakannya, dengan tubuh agak merendah Retno Willis sudah menyerang ke arah kedua kaki lawan dengan pedangnya. Di babat pedang secara bertubi-tubi ke arah kedua kakinya itu membuat Kisiwananda menjadi kerepotan. Dia meloncat-loncat ke belakang, kemudian setelah ia memutar ruyungnya melindungi kedua kakinya, barulah desakan Retno Willis dapat dihentikan. Pertandingan berlangsung seru dan mati-matian. Karena Kisiwananda mengandalkan kebesaran tenaganya dan Retno Willis mengandalkan kecepatannya, maka pertandingan berjalan seru sekali, lebih menegangkan daripada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kisiwananda mengeluarkan semua ilmu dan mengerahkan seluruh tenaganya. Namun, tidak pernah ruyungnya dapat menyentuh tubuh lawan, bahkan sebaliknya pedang Retno Willis yang bergerak sangat cepat itu kadang-kadang membuatnya kewalahan untuk mengelak dan menangkis. Terimalah Aji Kaladahana tiba-tiba Kisiwananda memekik dan tubuhnya merendah dengan kedua lutut ditekuk, dan tangan kirinya dengan jari tangan terbuka mendorong ke depan, mulutnya terngangam mengeluarkan hawa. Dari tangan yang didorongkan itu keluar wap dan telapak tangannya berubah kemerahan seperti mengandung api. Wap yang menyambar ke arah Retno Willis itu membawa hawa yang panas sekali. Maklum bahwa lawan menggunakan ilmu pukulan jarak jauh mengandalkan tenaga sakti, Retno Willis tidak kehilangan akal. Ia pun merendahkan tubuhnya dan mendorongkan tangan kirinya, untuk menyambut serangan lawan. Itulah Aji Wisolangking. Gelombang hawa yang dingin menyambar ke depan dan ketika dua tenaga, sakti itu bertumbuk di udara, keduanya terdorong mundur sampai dua langkah. Akan tetapi gerakan Retno Willis memang cepat sekali. Begitu ia dapat mengatur keseimbangan tubuhnya, tubuhnya sudah melesat. Kedepan dan pedangnya menyambar-nyambar dengan amat ganasnya. Kisi Wananda terkejut. Bukan saja Ajinnya Kala Dahana dapat dipunahkan lawan, akan tetapi terutama sekali serangan darah itu membuatnya repot. Dia berusaha untuk menangkis dan mengadu senjata karena dia menangkuat dalam adu tenaga kasar. Akan tetapi Retno Willis tidak memberi kesempatan dia mengadu tenaga. Pedang itu mengelak setiap kali ditangkis dan sudah menusuk lagi atau membacok dengan cepatnya. Didesak demikian, Kisi Wananda terpaksa mempertahankan diri sambil mundur terus. Tiba-tiba Kisi Wananda menjadi nekat dan agaknya dia hendak mengadu nyawa, membiarkan diri terancam asal dia dapat berbalik mengancam lawan. Dia memutar ruyungnya dan menerjang ke depan. Dia membiarkan dirinya terbuka terhadap pedang lawan, akan tetapi kalau pedang lawan mengenai tubuhnya, ruyungnya berbareng juga akan mengenai tubuh lawan. Menghadapi serangan nekat ini tentu saja Retno Willis terkejut dan ia tidak sudi mengorbankan diri untuk sama-sama terluka. Ia mengelak dan ketika lawan terus mendesak dengan sambaran ruyungnya, ia menjatuhkan diri ke belakang, berjungkir balik di atas tanah dan ketika tangan kirinya menyentuh tanah, diam-diam ia mengambil segenggaran tanah dengan tangan kirinya. Ketika ia berdiri lagi dan melihat lawan masih terus maju menerjang, tiba-tiba ia mengeluarkan pekek melengking dan tangan kirinya bergerak menyambitkan tanah yang digenggamnya ke arah dada Kisiwananda. Jarak di antara mereka dekat sekali dan sambitan itu dilakukan tiba-tiba dan sama sekali tidak tersangka-sangka oleh Kisiwananda. Ketika ada sinar hitam menyambar ke arah dadanya, dia tidak sempat mengelak dan terpaksa dia mengerahkan Aji kekebalannya untuk melindungi dada itu. Prat tanda seru dada itu kena disambar tanah berpasir yang disambitkan dengan Aji Pankaroba, semacam Aji melempar pasir biasa menjadi pasir sakti yang berbahaya. Karena dada itu telah dilindungi Aji kekebalan, maka pasir itu tidak dapat menembus kulit. Akan tetapi tetap saja terasa nyeri pada kulit dada dan membuat Kisiwananda terhuyung ke belakang. Saat itu, sinar pedang sapu denta menyambar ke arah leharnya. Kisiwananda menggerakkan ruyungnya menangkis. Terang, buk pedang tertangkis akan tetapi pada saat itu Retno Willis sudah menendang dan mengenai perut Kisiwananda, membuat tubuh raksasa itu terjengkang dan terbanting keras. Untuk menyelamatkan dirinya, Kisiwananda menggulingkan tubuhnya ke arah Wasisiwamurti. Akan tetapi Retno Willis yang sudah merasa memperoleh kemenangan tidak melakukan pengejaran, melainkan memandang kepada Wasisiwamurti dengan senyum mengejek. Wasisiwamurti, jagomu yang keempat sudah keok. Kedudukan kita kini menjadi tiga lawan dua untuk kemenangan pihakku. Sebaiknya kalian minggat dari sini dan jangan ganggu kami lagi karena kalau engkau berani menghadapi pertandingan terakhir, engkau tentu akan kalah pula, wajah Wasisiwamurti menjadi merah. Masih ada sebuah pertandingan lagi, yang kelima dan aku sendiri yang akan maju. Hayo ajukanlah jagomu, Retno Willis. Jagomu pasti akan kalah olehku dan kedudukan kita akan menjadi tiga sama dan seri sehingga kalian semua akan tetap menjadi tawanan kami untuk dihadapkan kepada Seng Adipati Belambangan sebagai telik sandi dan pengacau. Hei, Wasiswamurti, dengarkanlah omonganku ini terdengar suara nyaring dan semua orang menoleh dan memandang kepada Jayawijaya yang mengeluarkan suara itu. Sadarlah bahwa engkau sebagai seorang wasi, seorang pendeta yang bijaksana, sedang melakukan hal yang sama sekali menyimpang dari kebenaran Jayawijaya, engkau ini orang lemah tidak tahu apa-apa bicara tentang kebenaran. Ketahuilah bahwa semua yang kami lakukan ini adalah benar-belaka kebenaran menurut pendapatmu sendiri. Akan tetapi ada kebenaran umum, kebenaran yang dapat ditelusuri dan dipertimbangkan akal sehat, Wasiswamurti. Ada dua hal yang membuat engkau ingin menahan dan menangkap diajeng Retno Willis dan pihaknya, yaitu pertama karena mereka engkau tuduh sebagai telik sandi dan kedua karena mereka pengacau. Tuduhan pertama itu, kalau benar bahwa mereka telik sandi, mengapa mereka melakukan itu? Bukan lain karena belambangan bersikap remerontak terhadap Panjalu dan Jenggala, sehingga sepantasnyalah kalau diajeng Retno Willis sebagai kawulah Panjalu yang setia menyelidiki keadaan belambangan yang remerontak. Kedua, tuduhan bahwa ia mengacau itu pun ada sebabnya, yaitu karena engkau dan kawan-kawanmu menyebar luaskan agama baru yang menyimpang dari kesusilaan. Karena itu, mawas dirilah engkau, Wasiswamurti sebelum terlambat karena bagaimanapun juga, yang salah akhirnya akan kalah dan yang benar akan menang, orang muda cerwet. Diam engkau atau aku akan merobek melutmu. Hayo maju kalau engkau berani bertanding melawanku, bukan hanya bicara seperti seorang nenek bawal bagus seto melangkah maju menghadapi Wasiswamurti. Paman Wasiswamurti Sepatutnya Andika berterima kasih karena ada orang yang mau mengingatkanmu. Akan tetapi Andika malah marah-marah, ini sesungguhnya bukan sikap seorang pendeta dan pertapa. Kalau Andika menghendaki kekerasan dan menantang tanding, nah, akulah yang akan menandingimu dengan sepasang matanya yang mencorong Wasiswamurti mengamati pemuda berpakaian putih itu dengan penuh perhatian. Seorang pemuda yang usianya sekitar 30 tahun, wajahnya lembut dan matanya juga bersinar lembut, gerak-geriknya tenang namun dibalik semua ketenangan itu dia dapat merasakan tenaga yang amat dasyat bersembunyi. Dia tahu bahwa pemuda ini tentu seorang yang memiliki kesaktian tinggi, dan dia pun sudah mendengar laporan mengenai pemuda ini. Maka, diam-diam dia lalu mengerahkan segenap tenaga batinnya dan menyilangkan kedua lengannya di depan dada, mulutnya kemak kemik dan matanya terpejam mempersatukan segala daya alam pikirannya. Kemudian dia membuka mata, memandang ke arah kedua mata Bagus Seto dan terdengar suaranya yang bergemas seperti bukan suara manusia lagi. Bagus Beto, lihat, nagaku akan memariksamu dia mengembangkan kedua lengannya dan terdengar halilintar pada saat tengah hari terang-benderang itu. Dia melontarkan tongkat kepala naganya ke udara dan, tongkat itu lenyap berubah menjadi seekor naga hitam yang besar badannya sama dengan pohon kelapa. Moncongnya terbuka lebar, matanya berapi-api menyeramkan sekali sehingga semua orang yang melihatnya menjadi terkejut dan memandang dengan mata, terbelalak. Akan tetapi, walaupun naga itu menghadapinya dan moncongnya terngangah siap menelannya dan sepasang kaki depan dengan kuku-kuku milengkung runcing siap menerkamnya, Bagus Seto tetap tenang saja. Dari rambut kepalanya dia mengambil sesuatu dan ternyata setangkai bunga cempaka putih sudah berada di tangannya. Dengan mat mencorong menatap naga jadi-jadian itu dia menyambitkan bunga cempaka putih itu ke arah naga. Segala sesuatu harus kembali ke asalnya katanya dan bunga itu berubah menjadi sinar putih seperti kilat yang menyambar ke arah naga. Terdengar suara menggelegar dan naga hitam itu mengeluarkan asap dan jatuh ke atas tanah, begitu menyentuh tanah berubah menjadi tongkat kembali. Bu NGA cempaka putih itu mila yang turun kembali ke tangan Bagus Seto. Wasisi Wamurti dengan muka merah karena marah menyambar tongkat kepala naganya lagi, lalu mengetuk-ngetukan ujung tongkat itu ke atas tanah. Makin lama ketukan itu semakin kuat dan dari bawah tongkat itu mengepul dibu tebal berikut pasir dan kerikil menerjang ke arah Bagus Seto. Serangan ini dasyat sekali sehingga menegangkan hati Retno Willis. Namun Bagus Seto tetap tenang. Dia menanggalkan kain putih yang menjadi pengikat rambutnya dan menggunakan kain yang cukup lebar itu untuk mengebut ke depan. Sungguh aneh. Biarpun yang dikebut-kebutkan itu hanya sehelai kain putih, akan tetapi ketika dibu tebal berikut pasir dan kerikil itu terkena kebutan itu, terpental kembali, bahkan menyerang balik ke arah Wasisi Wamurti. Seng Wasi menjadi marah dan memutar tongkatnya. Semua pasir dan kerikil runtuh ke atas tanah. Paman Wasi Suamurti, Andika hendak mengadu, ilmu ataukah hendak main-main. Segala macam permainan untuk menakut-nakuti anak kecil ini tidak perlu Andika keluarkan kata Bagus Seto, bukan mengejek melainkan dengan suara bersungguh-sungguh. Wajah Seng Wasi menjadi pucat, lalu merah kembali dan untuk menutup malunya dia berkata dengan congkak. Babo-babo, Bagus Seto. Aku sudah siap dengan senjata tongkat tuasiatku, sekarang keluarkanlah senjatamu. Pilihlah senjata yang paling keras dan ampuh untuk diadu dengan tongkat kepala nagaku. Mempersilahkan lawan memilih senjata adalah sikap yang gagah dan ini diperlihatkan Wasi Suamurti untuk menutupi rasa malunya karena dua kali serangan ilmu sihirnya dapat digagalkan lawan. Akan tetapi sekali ini pun dia kecelik karena Bagus Seto tersenyum dan berkata dengan sikap tenang dan lembut. Pamang Wasi Suamurti, sejak tadi aku sudah memegang senjataku. Inilah senjataku dia memperlihatkan kain pengikat rambut di tangan kanan-kanan dan bunga cempaka putih di tangan kiri. Wajah Wasi Siwamurti menjadi merah sekali sampai ke leharnya. Diam-diam dia merasa terkejut dan juga penasaran. Terkejut karena dia maklum bahwa kalau orang berani bersenjatakan benda-benda lemah seperti kain dan bunga cempaka, orang itu pasti memiliki kesaktian tinggi, dan dia merasa penasaran karena dengan memegang senjata lemah macam itu, pemuda itu seolah memandang rendah kepadanya. Akan tetapi kemarahan lebih menguasai hatinya dan dia segera memutar tongkatnya sehingga tongkat itu melintang di depan dadanya. Bagus. Sambutlah keampuhan tongkat kepala nagaku dan dia sudah menyerang dengan dasyat sekali. Retno Willis. Sendiri sampai mengerutkan alisnya karena dari sembaran angin serangan itu saja maklumlah darah perkasa ini betapa sakti orang itu dan betapa dasyat dan berbahaya tongkatnya. Namun Bagus Seto bergerak sedemikian ringannya seolah tubuhnya berubah menjadi asap dan sambaran tongkat yang bertubi-tubi itu tidak pernah dapat mengenai tubuhnya. Ketika Retno Willis sedang memandang dengan matah, tidak pernah berkedip dan dengan hati tegang, tiba-tiba terdengar orang bicara di dekatnya. Dia jeng Retno Willis, kakakmu ini sungguh seorang yang sakti mandraguna. Juga seorang yang bijaksana. Aku kagum sekali kepadanya, senang hati Retno Willis mendengar pujian itu dan merasa bangga, walaupun kekhawatiran masih menyelinap di hatinya karena ia maklum benar bahwa sekali ini kakaknya menghadapi seorang lawan yang teramat sakti. Akan tetapi lawannya juga seorang yang sakti mandraguna, kakang. Aku khawatir. Ingat, dia jeng. Kita harus pasrah kepada kekuasaan yang widi. Aku yakin, karena kakang mas bagus atau berada di pihak benar, maka dia tidak akan terancam bahaya. Soal kalah menang bukan yang terpenting, akan tetapi yang lebih baik, dia selalu berada daya melindungan kekuasaan Seng Hyang Widi. Entah mengapa, setelah mendengar suara dan kata-kata Jaya Wijaya ini, hati Retno Willis menjadi tenteram dan timbul pula keyakinan dalam hatinya bahwa kakaknya akan terlindung kekuasaan Hyang Widi seperti yang dikatakan Jaya Wijaya. Sementara itu, pertarungan antara Wasi Siwamurti dan Bagus Seto masih berlangsung dengan serunya. Tampak sekali perbedaan dalam sepak terjang kedua orang sakti mandraguna itu. Kalau tongkat kepala naga di tangan Wasi Siwamurti menyambar-nyambar ganas dan merupakan tangan maut yang haus darah, setiap serangannya dimaksudkan untuk membunuh, sebaliknya Bagus Seto hanya berusaha menghindarkan diri dan kalau sewaktu-waktu kain pengikat rambutnya membalas serangan, maka serangan itu hanya untuk menotok jalan darah dan untuk melumpuhkan saja, tidak ada niat untuk membunuh.